Secara umum sebetulnya suatu sekolah kalau sudah terakreditasi A ini sudah memenuhi standar kualifikasi nasional untuk tingkat SMA. Sebetulnya apa sih ciri khas dari lulusan panggul yang dianggap sukses? Selamat siang dan berkah dalam, Komsos Parokis Dayu kembali hadir di sini untuk memberikan informasi seputar paroki kita tercinta, Parokis Dayu. Nah hari ini kita ada di episode khusus yaitu tur sekolah. Untuk tur sekolah yang pertama saat ini kita mengunjungi SMA Pangudiluhur St. Louis IX Dayu. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Langsung saja untuk perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih Mas Agung. Bapak Ibu, Adik-Adik dan seluruh umat di Paroki Santa Teresia Sedayu. Saya memperkenalkan diri di sini. Saya Bruder Yustinus Wahyu Bintarto FIC. Dan saat ini saya dipercaya oleh Yayasan Pangudiluhur bersama Bapak Ibu Guru di sini menjadi Kepala Sekolah. Dan saya saat ini tinggal di Bruderan FIC Sedayu di Gubuk. Itu saja dulu Mas. Terima kasih Mas Agung, Bruder, Ibu, kepada segenap umat di Paroki Santa Teresia Sedayu. Saya Pak Markus Patmonogoro setia sebagai guru di SMA Pangudiluhur St. Louis IX Sedayu. Sudah sejak tahun 1995. Dan banyak hal positif yang berkembang dalam diri saya ketika saya mendampingi para siswa. Juga bersama para Bruder, Bapak Ibu Guru di sini. Dan tetap kita fokus pelayanan kita terbaik untuk Paroki Santa Teresia Sedayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung. Segenap Bapak Ibu, adik-adik yang berada di Paroki Sedayu perkenalkan. Nama saya Ana Murtirahari. Di SMA Pangudiluhur St. Louis ini saya diberi tugas oleh sekolah untuk membantu Bruder Kepala untuk mengurus tentang kesiswaan. Saya di SMA Pangudiluhur St. Louis mulai bekerja di sini itu tahun 2013. Kami selalu menjalin komunikasi dengan Paroki Sedayu kaitannya dengan kegiatan anak-anak, dengan kegiatan pengembangan diri yang kami lakukan untuk anak-anak. Begitu Mas Agung perkenalannya. Ya, terima kasih. Jadi, Umat sudah mendengarkan sendiri dari Pak Kepala Sekolah dan Pak Ibu Guru tentang perkenalan singkat ini. Nah, Bruder, Pak Markus, dan Bu Ana, saya mendengar banyak hal dari luar sana tentang SMA ini. Jadi, SMA ini dulu itu adalah sekolah pendidikan guru ya. Nah, kemudian tahun 1989 itu menjadi sekolah menengah atas. Banyak orang yang belum mengetahui tentang SMA Pangudiluh St. Louis gitu. Dari mulai profil, dari mulai PC-misi, kemudian akreditasi, dan lainnya. Mungkin dari Bruder, Pak Markus, atau Bu Ana bisa memberi penjelasan kepada Umat. Baik, saya awali dulu, mohon licin, Bruder. Ya, silakan Pak Markus. Ya, untuk sekolah kami, ini memang awalnya adalah SPG. Tahun 1968 sekolah kami berdiri. Waktu itu namanya SPG Santo Paulus. Nah, berjalan kurang dari dua tahun, Bruder Riasan Pangudiluhur berkenan untuk meneruskan karya. Kemudian berganti menjadi SPG Pangudiluhur Sedayu. Dengan alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 1989, kebijakan pemerintah meminta supaya SPG-SPG beralih fungsi. Waktu itu pilihan kita adalah ingin menjadi SMK atau SMA. Kemudian pilihan jatuh ke SMA. Karena di paroki kita saat itu sudah ada SMK Pangudiluhur saat itu. Yang sekarang menjadi SMK Santo Paulus. Ya. Sejak berdirinya sampai sekarang, kami fokusnya adalah sebetulnya untuk pelayanan para siswa dari paroki Santa Teresia Sedayu. Karena ketika waktu itu, tahun-tahun 70-an, para siswa dari paroki kalau ingin bersekolah SPG itu harus naik kereta api yang stasiunya di depan sekolah kita ini menuju ke SPG Pangudiluhur Santo Yusuf Yogyakarta. Nah, itu yang mendasari waktu itu pendirian sekolah ini. Jadi fokus utamanya saat itu adalah untuk melayani anak-anak dari paroki Sedayu dan sekitarnya. Dalam perkembangannya memang banyak anak-anak dari luar paroki yang ikut bersekolah di tempat kita. Dan itu kita syukuri. Sehingga nama sekolah Pangudiluhur Sedayu ini semakin dikenal di masyarakat luas. Demikian juga setelah berkembang menjadi SMA, sekolah ini juga sudah dikenal luas. Baik di paroki Sedayu, di paroki luar Sedayu, bahkan secara nasional. Kami juga untuk memantapkan bagaimana keberadaan sekolah kita ini. Kita menjalin berbagai kerjasama, baik lembaga-lembaga di tingkat daerah, di tingkat nasional, bahkan beberapa yang internasional kita pernah bekerja sama. Supaya apa? Supaya anak-anak yang bersekolah di sini tetap mendapatkan pelayanan terbaik dari sekolah kami. Tahun belakangan, beberapa yang bisa kami sampaikan untuk sekolah kami. Sekolah kami ditetapkan sebagai Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dipilih oleh Provinsi sebagai pilot untuk Sekolah Pendidikan Aman Bencana di Provinsi Diy. Kemudian tahun kemarin sekolah kami juga dinyatakan sebagai Sekolah Adiwiata Tingkat Provinsi. Dan ini dalam persiapan untuk Sekolah Adiwiata Tingkat Nasional. Kemudian tahun ini tahun kemarin juga perpustakaan sekolah kita diakreditasi oleh Badan Perpustaka Nasional. Dan puji Tuhan kita bisa memperoleh akreditasi, akreditasi B. Dan ini akan kita perbarui terus supaya ada peningkatan di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian oleh Kabupaten Bantul, sekolah kita juga dimasukkan sebagai Sekolah Literasi Melek Baca Tingkat Kabupaten Bantul. Sekolah di SMA Pangdulisin Lui 9 Sedayu ini seperti Sekolah Indonesia Mini. Saya sebagai guru senang ketika menyapa dalam pembelajaran daring bagaimana kabar Papua. Karena ada yang dari Papua, bagaimana kabar Kalimantan, bagaimana kabar Sumatera, bagaimana kabar kota-kota lain di Jawa ini. Karena siswa kita selain dari Parokis Dayu juga dari seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri ya. Untuk tahun ini, sudah tiga tahun ini, empat tahun ini, kita memang menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Kemdikbud untuk mendidik anak-anak dari Malaysia. Kemudian juga anak-anak dari Papua oleh program pemerintah juga diminta dididik di sini. Kemudian untuk akreditasi, sejak berdirinya, berarti sejak akreditasi pertama SPG, sampai sekarang, sampai SMA terakhir, akreditasi kita selalu A, puji Tuhan ya, selalu A. Artinya apa? Fasilitas, kemudian proses yang berjalan di dalamnya, kemudian daya dukung lainnya yang ada di sekolahan, itu memang sudah qualified untuk mendidik anak bangsa di sekolah ini. Kemudian saya mensatat, untuk tahun 2020 sampai 2021 ini, dalam waktu kurang dari dua tahun, beberapa prestasi yang bisa saya sampaikan ya. Karena kalau kita merunut ke belakang mungkin terlalu lama waktunya. Banyak sekali. Saya sampaikan yang tahun 2021 saja. Tahun ini kami mempersiapkan diri karena salah satu siswa kami lolos KSN, dulu namanya Olimpiade. KSN Matematika, sekarang persiapan untuk maju tingkat nasional, karena sudah lolos di tingkat provinsi. Kemudian, anak-anak kami juga lolos sebagai juara FLS 2N Kabupaten dan bertarung di provinsi. Dan puji Tuhan juga mendapatkan prestasi yang bagus di provinsi, yaitu monolog dan cipta puisi. Kemudian, Juli ya, Juli tahun 2021, dua anak kami menyapet juara satu untuk Lomba Isai Sejarah di Universitas Sanata Dharma dan Lomba Fotografi Lens of History, juga juara satu. Kemudian, lima besar di kompetensi accounting Universitas Atmajaya Yogyakarta, itu untuk nasional. Kemudian, ikut juga di dalam literasi tingkat Kabupaten Bantul. Anak-anak kita memang beberapa dijadikan penulis ya, penulis dan bukunya sudah diterbitkan oleh Perpustakaan Kabupaten Bantul. 50 penulis. 50 penulis. Yaitu mungkin didukung karena di sekolah kita ini ada ekstra jurnalistik yang mendukung untuk tulis-menulis. Kemudian, Agustus ini, satu siswa kita juara tiga tingkat nasional untuk baca puisi. Baca puisi. Ini mudah-mudahan prestasi-prestasi ini kemudian membuat sebersit keinginan dari terutama anak-anak dari usia SMA yang ada di parohi kita untuk bersama-sama berprestasi di sekolah kami. Pembelajaran kami laksanakan dengan e-learning dan ternyata apa yang kita punya itu merupakan terobosan. Untuk tingkat SMA menggunakan e-learning model ini termasuk terobosan. Dan ini sudah hampir lima tahun ya, Bu. Sudah kita pakai dalam pembelajaran baik offline maupun daring seperti sekarang. Ya, tadi yang disampaikan Pak Markus itu seperti mengajak saya nostalgia kembali ke SMA Pangpilir Sdayu. Jadi, tahun 2005, kalau tidak salah, saya kelas 1. Dulu namanya kelas 1, sekarang kelas 10 ya Pak? Ya, kelas 10. Akreditasi A. Ya, betul. Sampai sekarang. Itu puji Tuhan dari tahun 2005 sampai sekarang bisa mempertahankan akreditasi A. Nah, dari yang dibanyak ceritakan oleh Pak Markus tadi, Tentu ini menggugah kita sebagai umat parogi santriya Sdayu dan dimanapun juga, itu bisa terlibat untuk membangun pendidikan di SMA ini. Nah, ini yang mau saya tahu juga, dari sejarah itu kan memberi banyak pelajaran, banyak kesan gitu. terutama bagaimana semangat Duder, FIJ, bisa sampai sekarang ini mengelola, memanajemen dengan baik gitu. Karena kita kenal karya Duder di sekolah sangat luar biasa. Mungkin dari Duder bisa memberi pendapat. Ya, terima kasih Mas Agung. Pak Markus tadi sudah menyampaikan banyak hal mengenai hasil dari upaya Bapak Ibu Guru yang di sini. Dan memang kalau kaitannya dengan semangat awal untuk para Bruder memang di sini dari sejak datang ya tahun 1920 waktu itu ya. Oh ya, betul ya. Di Jogja yang memang tempat awal datang para Bruder dari Belanda itu di Jogja, di Kidoloji, itu memang sejak awal diminta datang oleh Pastor Van Lid ke Jawa pada waktu itu itu kan namanya masih Hindia Belanda, itu kami memang diminta untuk mendidik. Mendidik anak-anak asli, asli dari Hindia Belanda, asli Jawa. Kalau dulu sebutannya itu asli peribumi begitu. Tapi kan istilah peribumi nanti mengandung nuansa ras gitu. Itu maka lalu jarang kami pakai. Nah itulah memang karena para Bruder dari Mas Trih Belanda sendiri itu memang sejak awal kongregasi berdiri itu memang mengajar Mas. Mendidik, mengajar begitu. Jadi ketika diundang ke Hindia Belanda, ke Jawa, juga semangat awalnya itu adalah mendidik anak-anak asli Hindia Belanda, anak-anak asli Jawa tadi. Dan ini kemudian juga diupayakan di sekolah-sekolah yang para Bruder itu punya. Salah satunya yang tadi dalam proses berikutnya, ya dulu sih sekolahnya nama-namanya itu nama Belanda. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan nanti daripada salah. Ada istilah-istilah yang itu berbahasa Belanda. Seperti misalnya HIS, ada AMS, ada apapun itu yang berbahasa Belanda. Nah, kemudian proses berikutnya muncul yang sesuai dengan perkembangan. Seperti tadi yang Pak Markus sudah mengatakan ada SPG itu yang paling akhir. Sebelumnya ada SGB, Sekolah Guru Bantu, kemudian SGA, Sekolah Guru Atas. Itu proses untuk membentuk kejiwaan, jiwa-jiwa siswa, agar mempunyai sifat dan sikap mendidik. Nah, akhirnya kemudian itu juga menjadi suatu nilai karakter, lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah didikan para Bruder FVC itu yang memang ingin mengembangkan, mengembangkan karakter-karakter baik, terutama itu bagi para siswa yang sekolah di Pangdiluhur. Kalau saya nanti mau cerita tentang kapan itu penamaan Pangdiluhur, tergantung nanti kira-kira kita masih berkesempatan ngobrol lagi kapan, kita nanti bisa sambung lagi. Jadi memang pengelolaan Bruder FVC di dunia pendidikan, di karya pendidikan ini sangat luar biasa. Jadi terbukti, dimanapun juga SMA Pangdiluhur, SMP, SD, TK itu selalu menjadi favorit. Jadi bukan hanya di Pulau Jawa, unit karyanya, unit kerja juga tersebar di luar Jawa itu yang tempat kami itu ada di Sumatera Selatan, ada kemudian di Ketapang, Kalimantan Barat, itu yang di luar Jawa. SMA Pangdiluhur St. Louis IX Setayu ini mempunyai banyak karakter, banyak cerita sejarah sampai saat ini bisa mendapatkan karyatasi A. Jadi kalau saya melihat ini pemilihan pelindungnya, Santo pelindungnya sangat tepat. Jadi St. Louis IX ini raja yang memperhatikan rakyatnya sampai ke pendidikannya. Jadi sangat luar biasa. Dulu kalau boleh tahu ini pemilihan santonya ini. Nah itu yang punya pengalaman itu ada Pak Markos, ada Bu Murti yang punya pengalaman itu saja. Karena dulu masih terkenalnya Pangdiluhur Sedayu gitu ya. Nah mungkin bisa disampaikan juga ini. Baik sekelumit saja ya Mas Agung, terima kasih. Jadi dulu sebetulnya sekolah ini namanya SPG Santo Paulus. Tetapi di dalam keseharian sampai berganti menjadi SPG Pangdiluhur dan SMA Pangdiluhur, keberadaan Santo pelindung ini antara bagaimana ya, antara ada dan tiada. Belum ada kebiasaan untuk berdevosi, untuk memperingati hari-hari Santo Paulus. Dan juga Santo Paulus dipakai untuk seluruh sekolah yang ada di paroki ini. Ada SMP Santo Paulus Sedayu, SMP Santo Paulus Moyudan, SMK Santo Paulus. Nah masih ditambah SPG Santo Paulus yang menjadi SMA Pangdiluhur. Nah karena ada kebisakan dari Bruder Pimpinan Diasan waktu itu, menghimbau supaya sekolah-sekolah yang belum punya Santo Pelindung atau Santo Pelindungnya dalam tanda kutip tadi antara ada dan tiada, diminta ketegasannya. Dan harapannya adalah memilih Santo Pelindung yang ada hubungannya dengan para Bruder. Dan waktu itu dari beberapa alternatif Santo-Santa yang kita pikirkan, kita sampaikan, disetujui, pertama-manya sepakat, nama baptis dari Monsinyur Ruten. Siapa Monsinyur Ruten? Adalah Romo, siapa Bruder? Monsinyur Ruten. Pastor Ruten itu kan punya nama permandian Ludovikus. Nah, Santo Ludovikus itu juga nama lain dari Santo Luis ke-9 atau Raja Luis ke-9. Ada beberapa versi nama memang. Jadi kalau untuk SMA ini kemudian memilih yang nama Luis-nya sebagai raja. Itu ya Pak? Ya, betul-betul. Dan tadi disampaikan sedikit, Raja Luis itu memang berperan dalam karya pendidikan. Ya, banyak karya yang dilakukan, tapi yang menjadi monumental sampai hari ini, apa Bruder? Di Prancis? Itu Osborne. Osborne, ya. Itu monumental dari Saint-Louis ini. Nah, jadi seperti itu gambaran profil singkat dari SMA Profilur Saint-Louis 9 sejauh. Nah, kita lanjut ini. Kita akan berbicara tentang keunggulan sekolah. Dimulai dari keunggulan itu kan harus sekolah memiliki ciri khas. Kekasan yang mau ditawarkan ke publik. Ke calon bussat didik, ke umat, ke masyarakat. Nah, kira-kira di SMA PL Setayu yang menjadi kekasan apa? Mungkin bisa. Ibu anak bermedal. Anggap, Bu. Cerita, Bu. Ibu. Paling mudah di sini. Kalau di sini paling mudah, Mas. Saya lebih mudah lagi, Mas. Yang lain sudah tua ini saya. Tapi kalau untuk guru senior, senior senior daripada saya. Guru saya itu. Baik, saya juga termasuk alumni, Mas. Sebetulnya. Sama dengan Mas Agung. Sama dengan Mas Adek juga. Mas Adek juga, ya. Di sini, ya. Di sini saya di SMA tahun pertama, Mas. Jadi tahun seri. Berapa, Pak? SMA pertama? 89. Saya SMA pertama. Pertama kali waktu itu masih dengan Kepala Sekolah Pak Mukardi, kalau tidak salahnya. Kalau saya mengalami waktu itu dan sekarang saya ikut terlibat di dalamnya bersama Bruder Kepala, Bapak Ibu Guru di sini menjadi apa ya? Menjadi guru di sini, ya, Mas. Karena dari 2013 saya dimutasi di sini kembali ke sekolah saya yang dulu. Kekasan di SMA Pangudilur Jayu St. Louis, ya. Pangudilur St. Louis Sejayu. Ini yang jelas, yang pertama adalah sekolah ini adalah sekolah Katolik. Sekolah Katolik SMA Pangudilur Jayu. Kemudian yang kedua, sekolah ini itu menonjolkan persaudaraan sejati. jadi karena kami itu di bawah naungan para Bruder FIC, ya, Bruder. Tadi disampaikan ada Monsinyur Ruten dan sebagainya. Persaudaraan sejati ini memang kita apa ya, kita tekankan terlihat sekali dalam keseharian, dalam kerja kami, anak-anak kami ketika berkegiatan di sekolah ini itu yang ditekankan di sekolah ini. Kemudian sekolah ini juga berasrama. Itu sebetulnya tidak wajib sih mas ya, tapi sekolah ini menyediakan asrama, fasilitas asrama untuk anak-anak yang dari jauh yang ingin sekolah di SMA Pangudilur Sedayu. Jadi mereka kami berikan tempat fasilitas supaya bisa mengikuti pembelajaran atau bisa mengenyam pendidikan di SMA Pangudilur Sedayu lalu kamu siapkan ada asrama putra ada asrama putri. Asrama putri itu kita minta bantuan para susah kemudian yang putra itu langsung para brother Fiji. Itu kalau saya melihat kekasannya yaitu mas sekolah ini sekolah katolik beriman pada Tuhan Yesus kemudian kegiatan-kegiatan keimanan juga kami kembangkan di sekolah ini baik untuk bapak ibu guru dan juga untuk anak-anak itu kemudian itu tadi persaudaraan sejati di dalam keluarga besar SMA Pangudilur Sedayu tetapi walaupun ini adalah sekolah katolik tapi tidak untuk kemungkinan banyak urusan atau pelajar yang beragama non katolik mungkin pengalaman Pak Markus Bu Ana mengajar di sekolah-sekolah Pangudilur pada umumnya seperti itu mas bercirikan bercirikan nilai-nilai katolik tapi tetap membuka kesempatan untuk siapapun siapapun yang mau belajar di atau di PL manapun jadi siapapun masyarakat yang mau bergabung disini latar belakang apapun dari agama suku budaya itu semua kita didik semua didik oleh Pangudilur luar biasa dari kekasan tadi kira-kira bagaimana brother ini bisa mengelola kekasan itu sampai benar-benar bisa membentuk karakter Pangudilur kalau berkaitan dengan itu tentu kalau kita berbicara pengelolaan pasti kaitannya dengan bagaimana memanage ya mas mengelola memanage bagaimana sekolah itu bisa berjalan artinya disini memang ada Yayasan Pangudilur dan di dalamnya memang ada pengurus nah pengurus Yayasan Pangudilur itu dibentuk atau ditunjuk atau diangkat itu oleh Kongregasi FVC nah di dalam Kongregasi FVC ini kan tersebar ada yang di Belanda ada yang di Chile Amerika Latin ada yang di Afrika Ghana Malawi dan yang di Indonesia nah yang di Indonesia itu memiliki kepengurusan yang kami sebut sebagai Dewan Provinsi ya Dewan Provinsi ini akan melakukan rapat bersama yang kami sebut sebagai kapitel nah di dalam kapitel itulah segala kebijakan-kebijakan itu kami bicarakan kami putuskan kemudian nanti akan kami lakukan bagaimana nah dari hasil kapitel-kapitel seperti itu kemudian nanti apa yang perlu ditindaklanjuti bidang pendidikan perlu bidang sosial perlu karitatif perlu kemudian bidang-bidang yang lain nah untuk bidang pendidikan kemudian ada Yayasan Pangudiluri itu nah disinilah hasil dari kapitel itu perlu dijabarkan kepada seluruh warga di lingkup pendidikan maka akhirnya Dewan Provinsi itu membentuk pengurus di Yayasan Pangudilur itu pengurus inilah yang akhirnya menerjemahkan mengejowantahkan ibarannya seperti itu dari hasil pesan kapitel itu untuk seluruh warga Pangudilur mulai dari para siswa kemudian bapak ibu guru karyawan kemudian juga ya seluruh segenap keluarga besar Pangudilur itu nilai-nilainya apa termasuk tadi yang disebutkan oleh Bu Anamurti tadi itu mengenai persaudaraan itu juga dari hasil buah-buah kapitel para bruder kemudian itu ingin ya persaudaraannya ada di situ kemudian kita jabarkan bersama kita hidupi bersama di lingkup-lingkup sekolah itu upayanya seperti itu jadi tujuannya agar nilai para bruder sejak awal sejak kongregasi itu berdiri itu tetap dihidupi di sekolah caranya bagaimana yaitu dengan sistem pengelolaan yang terstruktur dari sekolah ke yayasan kemudian yayasan ke kongregasi itu yang alurnya dari dalam jadi semangatnya seperti itu luar biasa sekali memang eswa ini mempunyai ciri khas yang berbeda yang tetapi sangat bermutu untuk pendidikan mengajar murid serta didik yang ada di esra tanggung tidur sejati nah tentu keunggulannya bukan semata kakasannya tetapi kita bisa melihat disini sarana dan prasarana selain tadi ada asrama mungkin mungkin saya merasakan ini dari tahun awal berdiri sampai sekarang yang paling melihat perkembangan sebelah ini adalah Pak Markus jelas jelas itu mas iya beliau paling senior disini sekarang paling senior merasai paling lama dari awal sampai nanti seperti ada Pak Markus bisa menjelaskan memberikan kepada umat masyarakat yang mau sekolah disini kita punya serai dan prasarana yang memadai untuk terta didik ya terima kasih Mas Agung Bruder Bu Ana izin saya menyampaikan informasi yang mungkin berguna bagi umat umat yang akan mempercayakan putra-putrinya di sekolah kami secara umum sebetulnya suatu sekolah kalau sudah terakreditasi A ini sudah memenuhi standar kualifikasi nasional untuk tingkat SMA sehingga kalau SMA pasti ya ini berbeda dengan sekolah yang lain kita dituntut untuk melengkapi laboratorium di laboratorium IPA kemudian laboratorium IPS kemudian IT yang memadai kemudian guru-guru dengan latar belakang yang sesuai dengan bidangnya kemudian tenaga kependidikan juga yang terspesialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan nah itu semua sudah kita upayakan bahkan saya kalau ditanya pengalaman bagaimana Pak Markus bisa betah sekali di sini karena saya melihat brother itu profesional ketika mengelola suatu sekolah tuntutannya adalah profesional bagaimana supaya apa masyarakat yang bersekolah di tempat kita tidak diberi sesuatu yang kosong oh katanya begini ternyata begini oh tidak saya senang di situ yaitu apa yang disampaikan brother keluar ya itulah yang ada di dalam sini kalau belum ada ya diupayakan semaksimal mungkin supaya itu kebutuhan-kebutuhan paling tidak kebutuhan minimal untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kementerian bisa dipenuhi di sekolah ini dan puji Tuhan saya lihat semuanya tersedia bahkan kalau dalam guyonan-guyonan ya wah kalau internetnya SMA Panggululul Sinwi Sembilan sudah ini tidak ada yang kencang sekali saya tidak bilang paling kencang tetapi termasuk kencang sekali karena apa sekarang ini yang dibutuhkan adalah fasilitas yang mendukung pembelajaran daring dan itu kita sudah siapkan segalanya disiap untuk pembelajaran daring sudah siap awal pandemi awal pandemi tidak mau masih ya Marko saja punya pengalaman harus berjuang mempelajari itu ya ya betul kita itu ketika maaf saja sekolah lainnya itu memindahkan sekolah luring menjadi daring kita sudah disiapkan waktu itu untuk sekolah daring sehingga ketika terjadi pandemi sesuatu yang tidak kita harapkan ada ada rahmat dibalik kejadian pandemi ini sekolah kita kebetulan saat itu sudah memang benar-benar siap ketika harus daring jadi salah satu keunggulan itu saran dan persenang itu komplit sekali jadi untuk mendukung kegiatan intrakulikuler ekstrakulikuler dan lain sebagainya terpenuh jadi itulah akreditasi harus siap untuk standar nasional nah SMA pengudiluhur Saint Louis 9 Sedayu ini kan sudah bertahun-tahun untuk memulai karyanya ya nah tentu banyak alumni lulusan dari SMA Ranggur Sedayu ini yang sukses yang berprestasi nah mungkin siswa berprestasi atau SMA ini mau keprestasi nanti bisa diceritakan dari alumni prestasinya sekolah ini sampai banyak hal nanti bisa diceritakan mungkin siapa nanti yang bisa mungkin kalau alumni Bu Ana Murti alumni ya Pak Mas Agung alumni Mas Ade alumni wah banyak mau gak saya hanya ingin membuat definisi sukses itu kalau ukuran umum sukses itu mungkin sukses secara jabatan sukses secara ekonomi tapi kalau disini sebetulnya dulu ya dulu waktu kami berbincang sebetulnya apa sih ciri khas dari lulusan panggul yang dianggap sukses sukses tidak tinggi-tinggi yang kita harapkan alumni kita menjadi pemimpin kecil-kecil di masyarakat gak usah pemimpin negara gitu kan walaupun memang pada nyatanya memang ada yang berhasil menjadi beberapa pemimpin daerah gitu kemudian ketika bekerja itu mereka bisa profesional dan jangan lupa iklim yang dikembangkan di sekolah kita adalah persaudaraan sejati sehingga dimanapun alumni kita kalau mereka bisa mengembangkan persaudaraan sejati di lingkungannya itu yang kami anggap sukses gitu ya termasuk memimpin keluarga nah betul memimpin keluarga ini sangat penting mas karena sel terkecil ya berdiri sel terkecil bernegara kan keluarga ya ini betul gitu soal kerjasama jadi sekarang banyak sekolah menengah itu bermitra kerjasama dengan universitas kemudian juga sama dengan dunia usaha apakah ini juga dilakukan oleh SMA kalau kegiatan seperti itu masih ada ya Bu Ana Pak ada Pak 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 SMA Panggilur Sayu itu juga membantu anak-anak nanti untuk kejenjang studi lanjut itu kami membantu anak-anak yang terbatas pengetahuan untuk studi lanjutnya lalu dari sekolah itu menyelenggarakan kegiatan yang namanya itu ekspo pendidikan atau karir D yang selalu kita adakan itu setiap satu tahun sekali di bulan Oktober ya Pak ya di bulan Oktober itu selalu mas sejak tahun berapa ya Pak tahun 2010 2010 itu sudah terus tidak pernah lowong dirintis tahun 2010 tidak pernah kosong jadi kami selalu terus nah ketika kita offline itu kita mendatangkan mereka jadi ada sekitar 15-an sampai 25 tahun 2017 kita 25 per bulan tinggi terlibat terlibat kita datangkan ke sini supaya anak-anak langsung bisa berkomunikasi bertanya banyak dengan pilihan-pilihan universitasnya bahkan sekaligus mendaftar itu yang kami lakukan secara online juga kemarin kami lakukan ya Pak ya secara online juga tetap kami lakukan untuk membantu anak-anak termasuk tahun ini ya Bu kita akan online juga eksponya nanti di bulan Oktober kami sedang persiapan untuk bisa ekspo juga untuk anak-anak semuanya itu karena kita apa Mas Agung izin menambahkan sedikit karena kita SMA sehingga kita memang fokusnya adalah bagaimana anak kita bisa melanjutkan di jenjang perguruan yang lebih tinggi menyiapkan menyiapkan anak kita lalu ada kesempatan mereka memilih kampus mana sehingga mereka tidak bingung itu tujuannya dan pilihannya tepat sekolah memfasilitasi lulusan nanti mau melanjutkan di perguruan tinggi dan tentunya SMA ini saya yakin juga ketika lulus juga siap untuk kerja jadi untuk mereka yang mau langsung kerja juga SMA ini juga sudah membekalinya jadi satu sisi menyiapkan memfasilitasi ke universitas satu sisi juga bagaimana caranya SMA ini memberikan pengetahuan memberikan akal bagaimana caranya siap untuk kerja memang ada beberapa yang tidak lanjut sudi karena banyak sebab ya mas ya banyak itu ada yang langsung bisa bekerja kemudian lanjut ke berikutnya kegiatan-kegiatan sekolah jadi kegiatan sekolah itu kan dibagi menjadi banyak hal intrakulikuler berhubungan dengan KPM di kelas mungkin di lingkungan kelas lingkungan sekolah kemudian ekstrakulikuler tentu ekstrakulikuler di SMA Pak Dior Sdayu ini sangat banyak sekali saya lihat kesini tadi masuk ada lapangan futsal ada lapangan basket ada wall climbing dan lain sebagainya nah ini tentu sangat membukah minat siswa untuk memilih salah satu yang disukai mungkin dari kegiatan-kegiatan pertama intrakulikuler terlebih dahulu mungkin dari dari brother kalau kegiatan pembelajaran ini kami memang di sini untuk segala kegiatan itu kalau mau dilihat dari sisi struktur atau mungkin bidang-bidangnya ya mas memang ada bidang khusus kaitannya dengan pengembangan akademik itu di bidang kurikulum kemudian yang pengembangan-pengembangan yang kaitannya dengan kesukaan siswa hobi kemudian bakat minat itu di bidang keseswaan yang memang dalam hal ini Bu Anamurti itu yang yang mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola itu lalu bagaimana sekolah ini mengembangkan interaksi komunikasi dengan pihak-pihak yang membantu itu bersama dengan Pak Markus di bidang humas nah semuanya itu bisa berjalan kalau sarana-prasarana itu ada baik dan mendukung nah itu kami dibantu oleh Pak Antonius Dianta sebagai bakat sarana-prasarana nah kalau kaitannya dengan akademik di bidang kurikulum itu ada Bu Ratna Siwi sebenarnya Bu Ratna Siwi itu yang memang kompeten untuk pengelolaan pengembangan di bidang akademik ini termasuk misalnya bagaimana ketika tadi sudah disampaikan oleh Pak Markus masa pandemi tiba-tiba datang itu pengelolaan pembelajarnya mesti bagaimana begitu nah disitu salah satunya ketika harus menyiapkan siswa untuk belajar berbasis LMS atau berbasis e-learning itu kemudian didukung oleh bidang sarana-prasarana untuk menyiapkan yang sudah dikembangkan awal kemudian ini semakin dipacu dikebut begitu termasuk Bapak Ibu Guru menguasai itu kemudian para siswa dikenalkan seperti itu lalu untuk mata pelajaran bidang-bidangnya itu tentu selain juga kita mengikuti kurikulum nasional ya itu juga kita mengembangkan dan salah satunya yang banyak membantu disini karena hubungannya dengan lembaga-lembaga lain itu sudah dirintis oleh Bapak Ibu Guru yang sudah senior disini itu adanya aneka lembaga yang menawarkan untuk satu misalnya pelaksanaan kalau dulu itu persiapan ujian nasional itu akan selalu ada ya kemudian sekarang ada istilahnya try out try out untuk dulu ujian-ujian seperti itu bekerja sama dengan lembaga menyiapkan para siswa disitu nah juga yang tidak kalah penting itu bagaimana kami juga melibatkan anak-anak itu untuk lomba mata pelajaran termasuk kalau tadi itu Pak Markus menyampaikan tentang kompetisi sain nasional itu kan masuk di salah satu lingkup mata pelajaran nah kebetulan siswa kami yang kemarin bisa lolos itu mata pelajaran matematika itu juga pengembangan dari kemampuan akademik jadi memang di bidang itu sebagai tulang punggungnya kalau saya mengatakan sebenarnya sarana bagus kemudian pengembangan bakat minat bagus hubungan keluar bagus tapi kalau kurikulumnya itu juga tidak lengkap dan tidak sesuai dengan perkembangan dan juga harapan orang tua dan siswa tentu nanti tidak bisa mengimbangi itu semua maka dari situ baik itu secara internal pengembangan bapak ibu guru kemampuan untuk mengembangkan media pembelajarannya seperti pak markus ini harus mempelajar untuk mengembangkan media bagaimana bikin video begitu itu sebagai guru senior tentu banyak pengalaman di situ yang jatuh bangunnya lalu juga sekaligus bagaimana kami bekerjasama dengan lembaga yang membantu anak didik kami untuk lebih berkembang dari segi akademik itu kurang lebih seperti itulah mas hanya memang yang membedakan itu kan karena kondisi sekarang itu betul-betul item jadi sumber utama atau dasar pokok itu lalu perubahannya wah sangat-sangat besar ya mungkin pak markus bu anak itu bisa membandingkan dari dulu masih luring luring itu luar jaringan kalau daring itu dalam jaringan itu beliau berdua bisa cerita kalau saya kan masuk di sini tahun 2020 yang lalu itu sudah seperti ini mas saya tinggal menikmati wah ini sudah berkembang begini jadi itu disini peminatannya ada dua untuk jurusan ada MIPA dan ada IPS jadi memang ya hanya dua mungkin untuk intrakurikuler ada yang mau ditambahkan kalau kegiatan selain intrak yang disampaikan oleh Bruder kita sebenarnya punya satu yaitu kegiatan kokurikuler yaitu kegiatan-kegiatan yang mendukung proses kurikuler dalam bentuk praktek-praktek yang berkaitan dengan pembelajaran kegiatan yang dilaksanakan tentu ini di masa normal tapi sudah pernah dilaksanakan ya praktek jelas praktek KEMIPA fisika kimia biologi laboratoriumnya sudah sendiri-sendiri kemudian bahasa inggris kemudian akutansi kita sedang merintis laboratorium sosial tapi keterajang pandemi seperti ini mudah-mudahan setelah ini juga akan bisa kemudian kita juga mendukung kurikuler dengan mengadakan studi banding apa namanya outing outing kelas ya betul outing kelas sebelum pandemi terakhir kita ke balai bahasa balai bahasa desa bahasa desa bahasa iya namanya itu desa bahasa kemudian itu juga kemana yang di Semarang Indofood itu yang kegiatan outing terakhir karena pernah juga ke sangiran pernah juga ke Coca-Cola maaf saya menyebut bukan promosi bukan promosi maaf ini yang kita lakukan tentu juga ada pelaksanaan study tour yang wajib mengunjungi perusahaan di tempat study kita tujuh kembali kita dulu kebali itu perusahaannya apa kebali itu perusahaan Dewi Sri kayaknya waktu itu dulu home industry kayak kacang oh begitu cukir itu itu adalah kegiatan kokurikuler yang diharapkan menunggang pembelajaran juga pembelajaran sosial misalnya anak-anak kita kita wajibkan wawancara ke perangkat-perangkat desa di sekitar mereka tinggal itu akan ada link and match dengan pelajaran sebelum ke ekstra kalau ekstra masuk ke ekstra tadi sudah dijelaskan interakurikulernya sampai ke kokurikulernya itu sangat kompleks sekali sekarang kita ke ekstra kurikuler baik untuk ekstra kurikuler di SMA Pangudilur Dayu itu ada dua jadi kami bagi menjadi ekstra kurikuler wajib yaitu pramuka untuk kelas 10 dan kelas 11 kemudian ekstra kurikuler pilihan yang setiap siswa hanya memilih satu dari ekstra kurikuler dan itu juga untuk kelas 10 dan 11 untuk ekstra kurikuler wajib yang pramuka itu juga kami kemas kami kemas dalam dua bagian kegiatan untuk kelas 10 itu kepramukaan secara klasikal jadi memang materi untuk semua anak dengan materi umum kepramukaan untuk penegak kalau di SMA kan penegak kemudian yang kelas 11 ini kami bagi-bagi anak-anak itu menjadi anggota pramuka dalam satuan karya atau SAKA istilahnya SAKA di sekolah kami itu ada tujuh SAKA kami bekerjasama dengan instansi instansi terkait kaitannya dengan kesakaan ini ada beberapa contoh misalnya kami bekerjasama dengan Pus-Pus Mas Dayu I itu untuk SAKA Bakti Husada yang kaitannya dengan kesehatan kemudian kami bekerjasama juga dengan Kedirgantaraan TNI AU itu untuk SAKA Kedirgantaraan dinas pertanian dinas pertanian pariwisata juga dengan dinas pariwisata ada SAKA pariwisata juga ya Pak ya ada tujuh jadi untuk kepramukaan kelas 11 kami bagi-bagi sesuai dengan bidang kerjanya supaya pengembangan minat bakat anak-anak kepramukaan ini bisa lebih fokus kalau di kelas 10 masih umum kalau di kelas 11 itu kami fokuskan dalam kegiatan-kegiatan karya supaya mereka ketika terjun di masyarakat itu bisa menerapkan apa yang dia dapatkan ketika dia mengikuti pramuka dalam satuan karya itu tujuannya kemudian untuk yang ekstra kurikuler wajib ini kami sekolah kami itu menyediakan ada 14 ekstra 14 ekstra kurikuler yang setiap tahun memang kami evaluasi kira-kira kita tambah ekstra apa sesuai dengan minat yang diinginkan anak-anak jadi ada ekstra olahraga dan non-olahraga untuk yang olahraga ya ada futsal ada basket volley itu yang olahraga taekwondo kemudian untuk yang non-olahraga itu ada science club ada jurnalistik ada TI apa itu mas teknologi informatika yang kaitannya dengan seni juga ada karawitan kemudian band paduan suara palang merah palang merah remaja kemudian ada PA pecinta alam nah jadi ada 14 robotik yang tadi di ID tadi nanti ngembangkan seni tradisional jatilan atau bagus bagus disini banyak kalau jatilan disini sudah banyak faktor pendukung yaitu demi-demi di sekitar stasiun di sekolah seni tari juga mas kalau tari sudah jalan ekstra jalan nanti bisa kita kombinasi modern dance juga ada supaya tidak ketinggalan zaman mas kita tetap banyak sekali pokoknya dan kami bekerja sama dengan pelatih-pelatih dari luar kemudian ada pendamping juga yang dari sekolah jadi setiap ekstra itu ada pendamping sekolah ada pelatih dari luar dan itu sudah kami laksanakan untuk yang tahun ini itu sejak Agustus mas jadi di masa pandemi ini tetap kegiatan sekolah berjalan walaupun tidak bisa tatap muka kami usahakan dengan teknik online tetap ada Zoom Google Meet untuk kegiatan-kegiatan ekstra yang kami adakan satu minggu sekali untuk ekstra tertentu untuk yang olahraga satu bulan satu kali jadi tetap walaupun ini pandemi walaupun ini online tetap kita mewadahi anak-anak agar tetap berkegiatan jadi seolah-olah itu mereka tetap masuk sekolah seperti itu walaupun itu di rumah tetapi proses belajar tetap harus jalan gitu ya mungkin perlu ditambahkan Ibu untuk pengembangan diri tadi belum disebut ya ada bahasa Mandarin ada KSM ini suatu program terobosan untuk tanah ajaran baru jadi memang selain tadi mengupayakan kalau gimana sih kalau ekstra itu ini kan kalau langsung belum boleh aturan dari pemerintah kita belum boleh mengumpulkan para siswa tapi kalau kita fasilitasi virtual dululah entah sekedar koordinasi atau cari-cari bahan yang bisa disampaikan secara virtual itu pertama lalu kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Markus tadi itu kaitannya dengan pengembangan diri mungkin anak-anak butuh belajar bahasa Mandarin nah kita coba tahun ini yuk kita coba kembangkan cari gurunya anak-anak yang minat kita kumpulkan yang Inggris ya kita kembangkan lagi kurang lebih seperti itu bahkan ada yang bahasa Jepang yang mengusulkan seperti itu bahasa Korea ada tapi kita belum sebetulnya sekolah tidak rugi mendatangkan pendamping dari manapun asal yang menginginkan pendampingan disitu ya minimal 20 siswa nanti kita akan berusaha untuk menyediakan pendamping bahasa Mandarin bahasa Jepang bahasa Korea kita fasilitasi mudah-mudahan nanti diperlancar itu mohon doanya juga dari umat parokis dayu ya mohon doa nah itu tadi dari kegiatan kegiatan intra dan extra jadi intra di KPMnya sangat dipersiapkan sekali untuk para murid kemudian intra juga dibekali kegiatan-kegiatan outing study tour dan lain sebagainya untuk beberapa kali siswa supaya siap untuk kehidupan di masyarakat yang sebenarnya pembelajaran di masyarakat kemudian extra klikuler tadi disebutkan ada 14 nanti silahkan dipersiapkan calon pertadidik yang mau bergabung di SMA Pangkutilur study bisa dipersiapkan nanti milih mana dan 14 dan tentunya ada pengelangan bakat yang lainnya yang sangat mendukung sekali kegiatan siswa nah selaras dengan itu kita masuk ke perubahan zaman nih dahulu bisa berinteraksi tetap muka sekarang melalui daring dari SMA Pangkutilur study ini bagaimana bisa survive bisa tetap memberikan pembelajaran yang berkualitas ke siswa dengan kondisi sekarang ini ini penting juga ya itu memang tidak mudah ya Pak Markus mudah ya itu beliau berdua tentu mengalami perubahan tadi saya sudah mengatakan ketika masih di luar jaringan artinya masih tata muka itu Pak Markus buah anak ngalami anak-anak rame meriah ini pohon mangga itu kalau berbuah anak-anak udah duluan metek ya gitu kan jam segini rame oh rame sekali jam segini rame sekali istirahat ini iya dan tiba-tiba ada pandemi kemudian peraturan pemerintah menghentikan segala kegiatan kumpul-kumpul termasuk sekolah set berhenti nah tentu beliau Bapak Ibu Guru mengalami apa ya semacam shock gitu kan aduh yang kemarin rame anak-anak tiba-tiba hilang gak ada kegiatan sampai dibawa mimpi itu jadi nah saya yakin untuk Bapak Ibu Guru disini tentu ada proses mas untuk beradaptasi dari kondisi yang rame anak-anak ketemu di dalam kelas mengajar mereka dan di setiap gang itu mereka berjumpa halo pak halo bu tiba-tiba sepi gak ada nah itu tentu perjuangan untuk masuk ke sana nah salah satu yang saya akui bahwa sekolah ini bisa bertahan itu adalah komitmen dan kerja keras Bapak Ibu Guru ini saya sebagai brother yang mewakili Yayasan Pangutilur sangat mengakui itu di awal mungkin mereka Bapak Ibu Guru ini harus mengadaptasi itu gimana ya mengajar dengan cara seperti itu kemudian kalau daring kayak apa yang bisa disediakan sekolah seperti apa saya rasa itu tentu membutuhkan perjuangan kerja keras itu nah yang saya sangat mengapresiasi itu tadi jadi usaha untuk belajar terus mengadaptasi apa yang terjadi mempelajari mempelajari mencoba untuk kalau menggunakan seperti ini bagaimana bisa atau tidak kalau ini kita kembangkan bagaimana bisa atau tidak maka saya dari sisi itu melihatnya memang survive-nya disitu mas atau ada komitmen satu kemudian yang kedua kerja keras untuk belajar hal yang baru itu yang saya lihat dari Bapak Ibu Guru nah setelah Bapak Ibu Guru menunjukkan pola-pola yang sangat antusias mempelajari itu nah ini yang kita coba untuk tularkan kepada para siswa itu para siswa itu ya kira-kira apakah mereka juga punya antusiasme di dalam belajar nah inilah yang coba terus dikembangkan sampai akhirnya tahun pertama itu kan ya mencoba-coba ya Pak ya bagaimana mempelajari penggunaan satu aplikasi virtual yang bisa kita gunakan yang baru pakai A aplikasi B aplikasi yang berikutnya begitu nah kemudian ini di tahun kedua ini kami mencoba untuk mengembangkan kalau kemarin itu kita sudah terbiasa dengan tatap muka virtualnya nah sekarang bagaimana agar para siswa itu juga selain tidak sebatas tatap muka terus-terusan yang bikin mereka capek kita kembangkan media seperti yang diupayakan beberapa Bapak Ibu Guru membuat media video pembelajaran kemudian aplikasi semakin sepertinya kalau saya perhatikan dunia internet itu betul-betul cepat berkembang dua tahun ini termasuk salah satunya adalah aplikasi-aplikasi pembelajaran dan itu yang coba kami coba untuk kami pelajari kami kembangkan selain itu juga ya mendatangkan narasumber yang kompeten mas agar kami bisa memakai aplikasi ini bagaimana ada narasumbernya misalnya seperti kemarin itu kita baru saja melakukan webinar atau pelatihan workshop dari Tekkom di Kiyabu ya membuat video scrap seperti itu jadi pertama tadi kami ya harus kerja pras untuk berusaha mengubah pola belajar mengajar belajar mengajar kedua upaya ini perlu dibangkitkan kepada para siswa juga untuk belajar terus kemudian yang ketiga kami itu mempelajari perkembangan teknologi yang muncul yang baru mengembangkan tidak hanya stagnan ke bentuk tatap muka virtual saja tapi juga mengembangkan yang lain kemudian yang ketiga kerjasama baik lembaga maupun narasumber yang kompetensi itu yang kami rasa sebagai cara untuk bertahan dalam kondisi seperti ini baik jadi seperti itu tadi dijelaskan oleh Funder bagaimana caranya SMA panggung ini tetap bisa bertahan tetap bisa melayani murid serta didik dalam belajar jadi kerjasama dengan siapapun dengan memaksimalkan potensi guru karyawan dan lainnya terakhir ini gimana sibuk untuk bisa mendaftar menjadi pesaidik di SMA panggung ini kaitannya dengan Bu Ana ini kaitannya dengan penerimaan peserta didik pas pas sakung tanya Bu Ana itu pas ketua karena memang disini untuk SMA PL Sedayu itu kegiatan penerimaan peserta didik bar itu dibawah koordinasi wakil kesesuaan nah itu memang beliau menggabung disampaikan ke umat dan Bapak Ibu Mbak Mas adik-adik paroki Sedayu ya wilayah Sedayu tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bruder oleh Pak Markus kemudian ada penekanan penerimaan juga dari Mas Agung tadi yang sudah disampaikan SMA Pangodiluhur Sedayu itu satu-satunya sekolah swasta SMA Katolik di Sedayu ya betul ya kalau di paroki Sedayu satu-satunya Bapak Ibu yang SMA yang SMA bercirikan Katolik nah banyak anak-anak dari Sedayu itu yang bersekolah disini termasuk putranya Pak Markus itu juga lulusan dari sini Mas Agung saya nah Bapak Ibu mari kita jadikan sekolah Katolik ini SMA PL St. Louis Sedayu ini sebagai sekolah favorit di SMA Pangodiluh Sedayu untuk SMA nah Bapak Ibu yang kagungan putra seusia SMP ya sekarang SMP kelas 9 monggo kita membuka diri bagi anak-anak kita untuk bersekolah di sekolah Katolik kelas Masta Katolik yaitu di SMA Pangodiluhur St. Louis Bayu banyak hal yang bisa dipelajari disini untuk pengembangan anak-anak baik akademik non-akademik bisa digali dari sekolah ini dan juga keteladanan-keteladanan dari para pendiri sekolah juga dari para guru tentu kami akan selalu mendampingi nanti dengan teladan-teladan yang baik nah untuk pendaftaran di SMA Pangodiluh Sayu jadi kami pada tahun ini tahun ajaran besok ya Bapak Ibu yang besok 2022-2023 kami membuka pendaftaran untuk siswa baru kelas 10 untuk pendaftaran karena ini masih masa pembelajaran jarak jauh kami menyiapkan pendaftaran secara online karena kami motor ini di lingkungan Sedayu yang dekat dengan sekolah untuk pendaftaran putra-putri Bapak Ibu nanti bisa melalui online bisa datang langsung ke sekolah kami akan membantu bagaimana pendaftaran di sekolah ini kami akan melayani dengan sebaik-baiknya putra-putri Bapak Ibu yang akan mendaftarkan di sekolah ini monggo silahkan datang hadir di sekolah melihat situasi SMA Panglilur Sedayu untuk belajar anak-anak nanti jadi monggo silahkan datang atau secara online nah pendaftaran akan kami mulai di bulan September Bapak Ibu Mbak Mas adik-adik nanti bisa melihat melalui web sekolah SMA Panglilur Sedayu www.smaplsayu.sch ch.id nah nanti bisa melihat di situ Bapak Ibu mulai bulan September informasi tentang penerimaan kami sampaikan di situ semuanya untuk jalur pendaftaran yang kami lakukan itu ada jalur khusus Bapak Ibu jadi jalur khusus itu untuk anak-anak yang kurang mampu gitu secara ekonomi secara ekonomi kemudian ada jalur kerjasama itu untuk anak-anak yang dari Pangudiluhur jadi dari Pangudiluhur itu karena kerjasama sama-sama Pangudiluhur itu kami masukkan dalam satu jalur yang itu namanya jalur kerjasama kemudian untuk memadai anak-anak yang berprestasi kami ada jalur prestasi juga Bapak Ibu monggo yang berprestasi di akademik non-akademik silahkan didaftarkan dengan nanti ada fasilitas khusus dari sekolah kemudian ada jalur umum nah memang pendaftar di SMA Pangudiluhur Sayu itu dari banyak kalangan dari asal luar DIY juga banyak di dalam DIY di lingkungan sekolah juga banyak kemudian untuk persyaratannya persyaratannya yang pertama itu rapor Bapak Ibu ya rapor SMP semester 1 2 3 4 itu yang kami perlukan karena nanti itu untuk penjurusan untuk penjurusan sekaligus untuk seleksi jalur prestasi kemudian fotokopi akta kelahiran fotokopi kartu keluarga dan yang punya kartu jaminan sosial apapun itu nanti bisa dilampirkan supaya bisa membantu kami nanti untuk pengajuan biasiswa jadi memang sekolah ini membantu anak-anak untuk pengajuan biasiswa untuk keringanan biaya sekolah seperti itu Mas Buder Bapak Ibu jadi monggo silahkan jadikan sekolah SMA Panglodilur Sayu ini milik kita warga Sedayu Bapak Ibu semuanya menjadi sekolah yang favorit ya Buder favorit di SMA Panglodilur Sayu untuk SMA swasta katolik jadi mari kita Bapak Ibu berbondong untuk masuk di SMA Panglodilur Sayu kami tunggu di SMA Panglodilur Sayu terakhir dari Sudir ini untuk kita semua Pak Markos Bu Anamurti juga Mas Agung semua yang tadi kami sampaikan itu sebenarnya bisa kita rangkum menjadi tiga kata atau kumpulan kata yang biasanya itu selalu menjadi dasar penyemangat kita biasanya anak-anak itu akan selalu kita bangkitkan semangatnya untuk itu nanti kita akan ucapkan bareng-bareng Mas Agung saya tidak tahu waktu masih belum ada nanti kita kita ajak bareng-bareng apalagi sama saya belum ada misalnya kaitannya dengan kita itu membangun hidup yang berhubungan dengan Tuhan ya kita lalu membangun hidup beriman beriman itu menjadi dasar kemudian tadi yang diungkapkan kaitannya dengan akademik non-akademik pengembangan minat bakat dan lainnya itu merupakan bagian dari hal yang kita kembangkan berkaitan dengan berprestasi berprestasi tetapi sebelum itu selain beriman dan berprestasi juga ada dasar untuk mengembangkan akhlak nilai-nilai hidup dalam jiwa keluarga besar kita yang kita sebut sebagai berbudiluhur maka biasanya kita akan mengakhiri segala kegiatan itu ayo para siswa kita mengungkapkan niat kita jargon kita dengan beriman berbudiluhur berprestasi nanti kita bareng-bareng ya mari kita semuanya nanti saya akan menyampaikan begini SMA pengediluhur sinluis sembilan sedayu beriman berbudiluhur berprestasi yuk kita akhiri terima kasih untuk segala perhatian kita semua mas Agung juga kita akan mengungkapkan jargon SMA kita SMA boleh mari semangat saya juga SMA PL ikut ke sini ini jargon SMA jangan di belakang terus di tengah nanti kita itu yang kameraman itu juga SMA PL sudah belum mari kita SMA pengediluhur sinluis sembilan sedayu beriman berbudiluhur berprestasi sekali lagi SMA pengediluhur sinluis sembilan sedayu beriman berbudiluhur berprestasi terima terima kasih terima kasih mas Agung kumat terutama juga terima kasih nah demikian untuk podcast hari ini kita bisa melakukan kegiatan pertama podcast tour sekolah jadi tadi kita sudah diberikan banyak informasi berkaitan dengan SMA pengediluhur setayu jangan ragu untuk mendaftarkan putra putri anda di SMA ini jangan ragu untuk memilih SMA ini karena sudah terbukti lulusan dari SMA ini mempunyai kualitas yang bermutu untuk pendaftarnya bisa datang langsung ke SMA bisa kunjungi website atau nanti bisa telepon langsung ke Ibu Ana selaku panitia PPDB seperti itu terima kasih Bruder Lahyu terima kasih Pak Markus terima kasih Ibu Ana sukses selalu amin dan apa yang direncanakan bisa tercapai semuanya amin demikian yang bisa kami berikan untuk informasi berkaitan dengan Paroki Sedayu semoga bermanfaat untuk umat semuanya akhir kata dari kami selamat siang dan berkah dalam selamat siang berkah dalam satu lagi ya tagline dari Paroki dari Kamsos Nidaya Romotri yang itu Sedayu penuh berkah jadi berkat apa mas Sedayu Sedayu penuh berkah jadi berkat hadapnya sana setayu penuh berkat jadi berkat selamat menikmati Terima kasih telah menonton!